Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini gue mau ngebahas soal sampo Sampo ini pertama kali gue pake ya Jadi gue baru pertama kali pake sampo ini Karena terbilang sampo baru ya Baru ada baru produksi baru beredar baru dijual Sampo apa itu sampo ini Sampo daf Daf yang ada serumnya Ini gue agak di endorse ya Gue agak dibayar Gue cuma mau review gimana sih rasanya pake sampo itu Ya untuk produk daf semuanya Memang tidak pernah mengecewakan gue ya Cocok Cocok untuk rambut gue Lebih ke lembut Lembab Mudah diatur Untuk rambut panjang ya Jadi gak sama sampo daf tuh gak ada yang bikin kering Jadi keliatannya tuh kayak basah Kayak basah gitu Adem Kalau dipegang tuh adem Dan ini tuh Yang gue rasain dari sampo ini tuh Kayak gue abis sampoan Terus Pake kondisioner Nah itu setelahnya Setelahnya rasanya tuh sama Kayak sampo ini Jadi Ini kan udah ada serumnya ya Jadi ibaratkan Sampo dan kondisioner Dalam Satu waktu Satu waktu Memakainya gitu Ini udah gak perlu lagi Kondisioner Ibaratkan Make sampo Terus Make kondisioner gitu Tapi ini Lebih ke praktis Cuma pake Satu botol ini doang Ini enak sih Adam Gak Gak gerah Gak Jemlek Gak lengket Disini Tertulis 3 in 1 Atas si rambut Rontok Anti ketombek Anti lepek Nah untuk lepek Dua sendiri juga Belum memahami Gimana ya Lepek itu Kalau menurut gua sih Emang Semua produk Dab-dab itu Malah ini Apa kebalikannya Dari ngembang Itu bisa disebut Lepek apa enggak ya Apa lengket gitu Jadi kalau Lakeboy hijau tuh Bikin ngembang Rambut tuh ngembang Ke Samping itu Gak Dari antara Salai satu Sama lain-lain tuh Pada misal Nah kalau Dab-dab itu Tiap lainnya tuh Malah nyatu Malah Dempet Tapi enggak Enggak lengket Enggak Enggak kusut Gitu Ini udah lama Gua mandi Sampai sekarang Masih basah Ibaratkan Maka itu ya Kondisioner Kelihatan basah Dipegangnya Sampai adem Karena emang Enggak Enggak kering Untuk aromanya Karena gua baru pertama kali Maka Jadi belum Berada petasi Ya Agak Aneh Gitu Ini mudah diatur Mudah disisir Sudah berjam-jam Masih basah ini Kalau lightboy hijau Langsung kering Tapi Enak juga Bikin ngembang Antara Helai satu Dan lain-lainnya Tuh Berpisah Tiap lainnya Jadi Gembang Kalau ini Menurut gua malah Jadi terlihat tipis Gak cocok ya Kalau buat Kalau buat Rambut tipis Gak cocok Pakai Sampai ini Menurut gua Karena akan Terlihat semakin tipis Kalau buat Rambut Gembang Yang rambut Keribu Gitu Bekele Cocok pakai Sampai ini Karena akan Melembutkan Dan Enggak kering Misalnya Kalau tipe-tipe Yang kering Rambutnya kering Eh belum gua Sesir ya Yang gua sisir Dan gua belum nyoba Dikombinasiin Pakai vitamin rambut Setelah pakai sampo ini Biasanya gua pakai Ellipse Kalau disini Ada tuh dari Produk Dab juga Kalau dari Petunjuknya Ya biasa sih Kalau ini Sesama produknya Yang lebih Dianjurkan Aturan pemakan Kalau Gua lebih Biasanya pakai Ellipse Karena pakai Merk lain Pernah Kurang cocok Kalau Ellipse Benar-benar Bikin Rambut Halus Banget Lembut Halus Banget Pas disisir Itu enak Banget Yang tadinya Bergelombang Rambut gua kan Bakal bergelombang Ya kalau misalnya Udah lama Tiga hari Ya jaga disisir Bergelombang Karena ikatan rambut Napas Pakai itu Teh Pakai Vitamin Rambut Ellipse Dilurusin Gitu Pakai sisir Dan ternyata Lurus Enak banget Kalau Kondisionernya Gua pakai Pentin Bisa pakai Pentin Pernah juga Pakai yang lain Berasa Kurang Berasa Kayak Bukan Kondisioner Tapi Kalau Ber Perawatan Bisa kalian Coba pakai Santan Santan Karena Ada videonya Di Channel Youtube Gua Udah lama Sih Udah Setahun Lebih Sekian Video kali ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih